Saat rawes sekelompok pria disergap polisi saat menggelar pesta narkoba di lahan kosong di tengah kota Makassar. Delapan pria terbukti positif narkoba. Mereka diduga mengkonsumsi tembakau gorilla dicampur dengan narkotika ganja. Satuan Polisi Patroli Motor atau Patmor, tim penikam Porestabes kota Makassar langsung megerak setelah menerima laporan dugaan adanya pesta narkoba. Petugas mengerbek sebuah lokasi di Jalan Daeng Tata 1, Kecamatan Tamalate, Makassar. Sekelompok pemuda ditemukan berkumpul di sebuah lahan kosong, diduga menggelar pesta narkoba berupa tembakau gorilla dan ganja. Ironis pesta narkoba dilakukan setelah mereka sholat tarawih. Beberapa pelaku hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi karena tengah mabuk berat. Namun beberapa hal lainnya melarikan diri. Polisi pun langsung memeriksa sekitar lokasi mencari barang bukti. Sejumlah barang bukti ditemukan disembunyikan para pelaku di semak-semak. Diduga para pelaku mabuk menghisap tembakau gorilla yang dicampur narkoba jenis ganja. Para pelaku dibawa ke Porestabes kota Makassar. Pun yang sempat diamankan sebanyak 11 orang yang positif memakai di tempat itu ada 8 orang. Selain mengamankan beberapa barang bukti narkoba, polisi juga menyita sejumlah uang tunai diduga hasil jual beli narkoba. 11 orang diamankan dan masih dalam pemeriksaan lebih lanjut di Porestabes, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INews, melaporkan.